Teman-teman, kami dari kelompok lima yang beranggotakan Dara Juliana, Fitra Amini, dan Neslorea Fira Bintu Sariah Hari ini akan menampaikan presentasi terkait jurnal yang kami dapatkan dengan judul An Optimized Method for Extraction and Characterization of Enolic Compounds in Dendor Tema Indicum Pararomaticicum Power Ini kami mempresentasikan dengan tiga bagian yakni Introduction, Method, dan Resolve and Discussion Jadi disini kami mengambil jurnal terkait bunga krisan atau dengan nama ilmiahnya adalah Dendor Tema Indicum Kemudian bunga ini sebenarnya umum digunakan sebagai tanaman herbal kina untuk mencogaklu Mengobati sakit kepala, konstipasi, penyakit jantung, dan hipertensi Kemudian ada literatur di dalam jurnal ini, terdapat literatur dari Tumetol 2006 Yang melaporkan bahwa minyak aksiri dari bunga krisan yang varietas baru ini Memiliki aktivitas antimikroban dan antifotoksidan yang kuat Kemudian varietas ini sebenarnya varietas baru yang ditemukan di perkebunan di daerah Senongjia, Cina Di mana pada varietas ini memiliki aroma yang kuat Kemudian masyarakat yang di tempat pengolahannya Biasanya mengolahnya dengan mengeringkan daun dan kelopak bunganya untuk dikemas dalam kemasan kaset Dan kemudian digunakan sebagai teh dan kemudian digunakan sebagai campuran obat herbal Kemudian dari jurnal ini, mereka membagi bahwa jurnal ini memiliki dua tujuan penelitian Yang pertama itu untuk mengoptimalkan metode ekisensi terbaik untuk mengekstrak senyawa fenolit dari bunga Dendratema Indicum Pararomatikum Kemudian mereka juga ingin menetapkan metode analisis HPLC, PDA, ISI, ISI, MS Yang efektif dan ekonomis untuk mengkarakterisasi komposisi fenol pada bunga Dendratikum Indicum Pararomatikum Baik, selanjutnya terima kasih kepada Mahes untuk terpahit metode Insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri Ada pun beberapa metode yang dilakukan untuk mengoptimalisasi dari kandungan fenol yang terdapat pada bunga ini Yaitu yang pertama dari proses ekstraksinya Dimana disini ada beberapa proses yang diawali dengan bunga tersebut Bunga kering tersebut digiling terlebih dahulu menjadi ukuran partikel harus Dan seragam dengan gender YB500A Kemudian setengah gram bubuk itu dicampur dengan metode pelarut Dan diikutkan dengan ekstraksi rendaman ultrasound Kemudian daya kerja ultrasound tersebut diatur pada 360W Air eksternal yang disirkulasikan dari penangas air untuk menjaga suhu ekstraksi stabil Sentifikasi, kemudian dalam konsentifikasi Sebanyak Rp10.000 dioperasikan pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit Kemudian itu spesifik dari sentifikusnya Kemudian supernatan digunakan untuk pengukuran konten PP atau total fenol Pada analisis HPLC-MS Semua percobaan ekstraksi dioperasikan dalam rangkap 3 Ini untuk gambaran ekstraksi secara besarnya Kemudian ada pun pembagian-pembagiannya Yang pertama yaitu pemilihan pelarut ekstraksi Ada pun pelarut yang dipakai Yaitu adalah etanol dan juga asam asetat Yang divariasikan dengan 3 variasi Etanol 30%, 50%, 70% Dan asam asetat 2%, 5%, dan 10% Kemudian dicampur dalam desain octogonal Kemudian setengah geram sampel itu ditimbang Dan di ekstraksi dengan ultrasound dengan 10 liter berbagai pelarut pada 40 derajat Celcius dan 30 menit Kemudian pemilihan tentang waktu ekstraksi Nah untuk pemilihan tentang waktu ekstraksi Di mana setengah geram sampel yang ditimbang di ekstraksi dengan ultrasound Dengan 10 militer etanol asam asetat dengan variasinya berikut Dan perbandingan antara etanol dan juga asam asetatnya sebagai berikut Pada 40 derajat Celcius dengan serasi waktu 20, 30, 40, 50, sampai dengan 60 menit Dan juga 60 menit Kemudian supernatrannya dikumpulkan dan disentrifugasi Seperti yang ditelaskan pada awal tadi Kemudian selanjutnya adalah pemilihan kisaran rasio pada kair Di mana setengah geram sampel yang ditimbang di ekstraksi dengan ultrasound etanol asam asetat Dengan variasinya sebagai berikut Pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit Dan kemudian disentrifugasi Kemudian lagi adalah pemilihan kisaran suhu ekstraksi Di mana setengah geram sampel dengan jumlah ekstraksi dengan ultrasound ini adalah 10 militer Dengan perbandingan asam etanol dan juga metanolnya Dengan variasi suhu 30, 40, 50, 60 derajat Celcius selama 30 menit Kemudian untuk desain CCC Di mana eksperimen dirancang sesuai dengan model CCC Dengan 5 level Min 1,68, min 1, 0, 1 dan juga 1,68 Dengan 3 variable yaitu suhu, rasio pada cair dan waktu ekstraksi Seperti itu Kemudian untuk penentuan konten dari total penol sendiri Di mana metode yang digunakan Sebelumnya ada metode pen-folin gel CTO Yang dilakukan dalam studi hijau Diadopsi dengan pengukuran konten PP dengan sedikit modifikasi Di mana singkatnya Dalam penentuan konten total penol ini 150 mikroliter ekstrak yang diencarkan dengan tepat Kemudian 150 mikrolin gel CTO 50% ya Dan 1,2 militer NA2CO3 Kemudian dicampur Setelah 2 jam diinkubasi di kamar suhu Aptopsi di bawah 760 nanometer Diukur dengan belangko Dengan menggunakan analisis asam nuklear Kemudian kurva kalibrasi ditetapkan Dipoles menggunakan standar asam gelat Hasilnya dicetak sebagai setara asam gelat Daya setara percobaan dioperasikan dalam Tiga rangkap Kemudian lagi adalah Digitong ya Dengan menggunakan metode HPLC-PDA dan HPLC-ASIM-SMS Di mana panel senyawa Penolik senyawa dari profil bunga tersebut ya Dipisahkan oleh HPLC-PDA dalam sistem ultimate 3000 Kemudian senyawa penol itu Dielusi dengan program gradient yang tadi Dari fase gerak A Persennya seperti ini Di mana fase geraknya adalah asam format Dan fase gerak B-nya adalah aseton nitril Dan kemudian Asam format 1% dikilih untuk analisis lebih lanjut Kemudian Kemudian sebuah kolomnya Yang berukuran 5 mikrometer Dan ini ya Dan kolom senolex ulna Diuji keduanya Dan kolom lebih pendek dipindah Ditilih berdasarkan perbandingan komprehensif Epek pemisahan, elusi waktu, dan biaya pelarut Selain itu beberapa program gradient di uji Sampai hasil pemisahan yang memuaskan tercapai Di mana akhirnya program elusi gradient dimodifikasi Dengan menggunakan fase gerak A Dengan fase gerak B Ada laju alir 0,6 ml per menit Dengan volume injeksi 5 mikroliter Program gradient adalah sebagai berikut Kemudian lagi adalah Validasi metode dan perhitungan senyawa fenolik Di mana 5 kurva kalibrasi Ditetapkan di latisi Dengan konsentrasi berbeda Untuk standar yang berbeda Standarnya sebagai berikut Kemudian untuk asam galat Pada 260 nm panjang gelombang Kemudian ditemukan pula asam asetik Dalam kurva kalibrasinya Kemudian apigenin Kemudian asesetin Kemudian luteolin Dan berdasarkan sinyal noise Ratio 3 dan juga 10 Batas deteksi LOD Dan batas kuantifikasi LOQ di getung Masing-masing untuk memeriksa Sensibilitas metode Kemudian dilakukan analisis statistik Di mana analisis statistik Yang digunakan adalah Uji ekstraksi kosor tunggal ANOVA diadopsi dari konten total penol Dari perbedaan perlakuan ekstraksi Teran dianalisis di bawah uji turkit Oleh Minitab 17 Seperti itu untuk metodenya Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dara kepada Dara Dipersilakan Baiklah terima kasih kepada Ami Nah untuk selanjutnya yaitu Result atau hasil yang Didapatkan pada penelitian ini Dalam jurnal Optimalisasi ekstraksi senyawa penolik ini Nah yang pertama Hasil dari optimalisasi penolik itu sendiri Yaitu Kan ada gambar yang dari kurva-kurva ini Nah gambar itu Pada gambar 2A ini tuh Gambar yang pertama di atas Itu tuh kandungan total penoliknya Dilihat dari rentang waktu ekstraksi Nah sedangkan gambar yang kedua itu Dilihat dari rasio padat dan cair Sedangkan pada gambar kurva Pada gambar yang ketiga ini Dilihat dari suhu ekstraksinya Nah pada gambar yang pertama itu Kita lihat bahwa Suhu ekstraksinya yaitu Lebih tinggi pada 20-30 menit Yaitu rentang waktu 20-30 menit Mencapai puncak ekstraksi Kemudian pada gambar yang kedua itu Pada rentang 1 1 berbanding 10 Sampai dengan 1 berbanding 20 Nah itu berarti Peningkatan untuk mencapai total penoliknya Sangat tinggi Kemudian yang ketiga yaitu Berasarkan kisaran suhu ekstraksi Yaitu pada suhu 30-50 derajat celcius Peningkatannya dapat kita lihat pada gambar Nah biasanya pada optimalisasi Untuk ekstraksi penol ini Menggunakan metode dari ultrasound Yaitu ultrasound assisted extraction Dimana ultrasound assisted extraction ini Bisa untuk relatif ataupun Lebih aktif, lebih efektif Digunakan untuk mengekstraksi penolik Karena berdasarkan proses fragmentasinya Dan juga membantu pelepasan difusi Itu lebih baik dibandingkan dengan metode-metode lain Seperti sokletasi Ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro Dan juga ekstraksi cairan superkritis Jadi dapat kita lihat dari Kurva Ataupun dari Dari diagramnya Berarti berdasarkan Tiga variabel tersebut Yaitu berdasarkan dari Waktu ekstraksi Rasio panat cair Dan juga suhu ekstraksi Kemudian untuk tabel yang disebelahnya Tabel condition Atau dan juga tabel content Itu berdasarkan Perbandingan dengan penolat Atau asam penolat Dimana asam penolat ini Biasanya hanya menghasilkan Total penolik Yaitu sekitar 0,08 Sampai 0,15 Sedangkan pada bunga Bunga decendricium ini Yaitu menghasilkan 1,27 Sampai dengan 0,08 Nah Untuk hasil optimalisasi Karakterisasi dari Ekstraksi dari Senyawa penolik ini Sangat dipengaruhi oleh Suhu dan juga waktu Dimana suhu yang lebih tinggi Dan waktu ekstraksi yang lebih tinggi Akan meningkatkan Kelarutan senyawa penolik Next nih Nah Ini adalah gambar Yang diperoleh dari Dari spektroskopi MES Nah dimana Kromatogramnya Dilihat pada gambar Lihat pada gambar Yaitu gambar yang pertama Pada waktu ekstraksi tertentu Kandungan totophenologi itu Meningkat seiring dengan Peningkatan rasio padat dan cair Nah pada gambar pertama ini Berarti dipengaruhi oleh Rasio padat dan cair Dimana Pada rasio yang paling tinggi Yaitu 1 berbanding 30 Dengan waktu ekstraksi 20 menit Kemudian Untuk gambar yang di tengahnya Yaitu berdasarkan Berdasarkan pada suhu Dimana pada suhu yang meningkat Yaitu pada suhu 35 sampai dengan 40 menit waktu ekstraksi Kemudian gambar yang ketiga ini Kadat otophenologi itu Meningkat Berdasarkan Berdasarkan suhu Dan juga semakin besar Perbandingan antara padat dan cairnya Nah kita lihat Nah kita lihat perbandingan padat dan cairnya itu Satu berbanding 30 Dengan suhu kisaran 50 sampai 60 derajat celcius Nah 50 sampai 60 derajat celcius Yaitu suhu yang paling tinggi Pada gambar paling bawah Next nih Nah kemudian untuk optimalisasi Dari HPLC Kondisi HPLCnya itu sendiri Biasanya digunakan Yaitu digunakan dengan menambahkan asam Yaitu asam tersebut digunakan sebagai fase gerak Nah asam yang digunakan pada fase gerak yang kali ini Yaitu asam format Nah asam format yang digunakan Yaitu asam format Yaitu asam format Program HPLC PPA Dari senyawa fenolik Deindicium Pararomatic Flower Pada gambar tersebut Fase geraknya itu berfungsi untuk mencapai pemisahan Mengecilkan trailing puncak Dan meningkatkan resolusi senyawa Nah itu adalah panjang golongan yang digunakan 320 nanometer sampai dengan 360 nanometer Nah panjang golongan yang digunakan ini Biasanya adalah Panjang golongan yang efektif Untuk menangkap Ataupun mendapatkan hasil resolusi Untuk total fenolik Next me Nah kemudian identifikasi dari senyawa fenolik itu sendiri Yaitu untuk digunakan MS atom Atau massa spektrofotometrik Nah fenolik yang teridentifikasi pada metode ini Yaitu asam Yaitu fenolik dalam kelompok asam doksi benzoat Asam doksi sinamat Dan juga kelompok pelafonoid Nah kita lihat bahwa Di gambarnya yaitu ada senyawa-senyawa yang teridentifikasi Yaitu senyawa 1, 4, 5, 3, 9, 11, 12, 13, dan 17 Nah dimana yang teridentifikasi itu Berdasarkan Berasal dari kelompok senyawa Covaryl dan juga P. Covaryl Kemudian Kedua dari Senyawa kelompok senyawa Covaryl dan P. Covaryl ini Termasuk dalam senyawa oleoropene Yaitu senyawa fenolik yang pahit Terutama terdapat pada Kebanyakan terdapat pada buah zaitun hijau Dan zaitun dan juga minyak argan Lanjut me Nah kemudian ini adalah tabel dari Senyawa yang teridentifikasi Berdasarkan fragmentasi dari Mesh spektrofotometrik Nah dari senyawa-senyawa ini Banyak senyawa yang teridentifikasi Tetapi Hanya beberapa senyawa yang mengandung Total fenolik Total fenolik Ataupun Menghasilkan total fenolik yang sangat tinggi Yaitu Senyawa 1, senyawa 2, dan senyawa 5 Next me Nah untuk slide yang selanjutnya Ya ini adalah gambar dari Hasil spektrofotometrik mesh Yang berdasarkan gambar-gambarnya Yaitu gambar yang pertama Senyawa Yaitu Menggambarkan senyawa 1 Senyawa 1 itu teridentifikasi Yaitu se-asam 3O-Cavaryl 5O-P-Cumarol-Quinic Nah dapat kita lihat gambarnya Yaitu Dengan berapa panjang gelombang Nah itu menghasilkan senyawa-senyawa yang Senyawa-senyawa yang ada Yaitu menurut pola intensitas fragmen Fragmen ionnya Senyawa Gambar-senyawa yang ketiga ini adalah Senyawa 5 Yaitu teridentifikasi asam 3O-5 di Cavaryl-Quinic Nah kemudian Next me Nah kemudian untuk validasi metode dan perhitungan senyawa fenoliknya Dalam penelitian ini parameter yang diukur yaitu adalah linearitas, sensitivitas, akurasi, dan presisi Kemudian tabel yang sebelah kiri ini adalah tabel kalibrasinya Yaitu tabel yang digunakan untuk menvalidasi metode apakah cocok atau apakah cocok dan juga mengetahui hasil ataupun metode mana yang digunakan menghasilkan total fenolik yang banyak ataupun yang lebih tinggi Kemudian untuk tabel yang kanan yaitu tabel yang digunakan untuk menganalisis kandungan fenolik dari D-indicum par-aromatik yang teridentifikasi Nah dapat kita lihat bahwa diantara semua senyawa fenolik di D-indicum par-bunga par-aromatikum ini Maka luteolin, luteolin itu adalah senyawa 9 Senyawa 9 itu mengambil proporsi tertinggi Karena mirip dengan tertinggi yaitu sekitar 25% dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya Nah ini adalah kesimpulan dari jurnal yang kami dapatkan yaitu asam etanol asetat dengan perbandingan 70%-2% Di mana asam etanol asam asetat yang digunakan ini 2% sangat cocok untuk dibandingkan dengan etanol yang digunakan yaitu dengan konsentrasi 70% Dipilih sebagai pelarut ekstraksi Ekstraksi dengan bantuan ultrasound Nah ultrasound ini digunakan karena sangat cocok Tidak merupakan peralatan yang tidak rumit dan sangat efektif untuk menganalisis total fenolik Dioptimalkan dengan desain CCC Dalam kondisi optimal waktu ekstraksi 20 menit Diperoleh dari de-endicum par-bunga aromatikum ini Kemudian kesimpulan yang kedua Metode HPLC-PDAE-ISI-MSN yang efektif dan ekonomi setelah selesai Metode analisis divalidasi dengan sensitivitas, akurasi, dan presisi Hasilnya teridentifikasi 14 senyawa fenolik termasuk 8 asam fenolik dan 6 pelaponoid Sampai disitulah presentasi dari kelompok kami dikembalikan kepada Aami Baik, cukup menarik ya Terkait dengan materi dari kelompok 5 Dara Juliana, Fitra Amini, dan Mais Wari Alvira Dwi Tasteria Gimana ngomongin ini? Dwi ya si Dwi Agak susah ngomongin Baik, jadi ini bunga kerisan Dan ini cukup banyak di Indonesia Jadi ini salah satu desain penelitian Cukup komplek ya Desain penelitiannya bagaimana desain penelitian ini Tidak melakukan isolasi ya disini Tapi mengoptimasi ekstraksi dan melakukan karakterisasi Optimasi ekstraksi adalah polifenolnya Polifenol apa yang tergantung di bunga kerisan ini Sehingga dengan menggunakan teknik ekstraksi yang disebut dengan sonikasi ya Teknik ekstraksi sonikasi atau ultrasonikasi Nah di biokimia punya kita teknik ini Jadi beberapa mahasiswa saya melakukan salah satunya ini Salah satunya misalnya siapa ya Mahasiswa S2 yang melakukan itu Rani sebetulnya Rani melakukan ini dengan ultrason Ultrason sonikasi Jadi dengan ultrason itu Sel Dinding-dinding sel yang di tanaman itu Nanti di harapannya dapat dipicu pemecahannya dengan ultrasonikasi itu Sehingga metabolit sekunder itu akan cepat keluar Sehingga nanti ketika metabolit sekunder keluar Maka harapannya dengan pelarut yang sesuai Nanti akan terikat di pelarut yang polaritasnya sama dengan metabolit sekunder yang digunakan Dan kebetulan di sini adalah polifenol Polifenol maka di sini menggunakan etanol ya Tadi yang paling efisien gitu Nah Memang artinya dari sini ternyata diketahui Karakterisasinya dengan menggunakan HPLC-MS ya HPLC-MS HPLC nanti untuk kuantifikasi MS untuk identifikasi secara kualitatif Senyawa apa saja yang ada di situ Jadi cukup menarik Dan kita sebenarnya bisa melakukan ini ya Di bikinnya melakukan ini Kaling tidak mahasiswa S2 harusnya kompleks seperti ini ya Risetnya ya Jadi kalau misalnya tidak terlalu kompleks Dan seperti mahasiswa S1 Wah belum-belum bisa Itu ya Belum bisa Nanti yang susah Anda sendiri Susahnya bagaimana? Susahnya adalah ketika Anda bekerja Misalnya menjadi dosen atau menjadi itu Kesulitan akan mengaitkan satu titik dengan titik yang lain Kenapa penting? Karena mahasiswa S2 itu Harusnya bisa mengaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain Jadi kalau bisa Di dalam tesisnya itu Harusnya ada bab satu, bab dua, tiga Dan Pembahasan umum gitu Bab itu tentunya Mengaitkan satu Satu riset dengan riset yang lain gitu Jadi ini gambaran riset yang cukup kompleksesan saya pikir Dan Kita Di biokimia bisa melakukan itu ya Bisa melakukan itu Hanya saja Memang itu akan besar di Kuantifikasi standar yang digunakan Yang Anda bayangkan tadi Berapa banyak itu standar yang digunakan Untuk mendapatkan Kuantifikasi tadi ya Itu luar biasa ini Dan sampelnya Ini Total penolik bisa kita lakukan Nah jadi kalau misalnya HPLC MS yang ini MS Yang data MS ya Kemudian data kuantifikasinya Wih luar biasa ini Jadi udah kebayang nih ya Nilai Nilai Dari biaya risetnya gitu ya Nilai dari biaya risetnya Untuk melakukan riset yang seperti ini Tapi ini menarik sekali Dengan model yang seperti ini Secara representatif Nanti dapat Menggambarkan Keilmuannya itu seperti Seberapa besar gitu ya Keilmuannya seberapa besar Ini kuantifikasi luar biasa Baik Ada pertanyaan dari yang lain Silahkan Cukup menarik Selamat ya Kepada kelompok lima ya Kelompok lima yang sudah presentasi Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya Silahkan Kelompok berapa yang sudah siap Oke kelompok berapa yang sudah siap Ya Kelompoknya siap Kelompok satu Halo Kelompok satu ada Kelompok dua pak Kelompok dua ya silahkan kelompok dua Amit Kelompok tiga belum email ke saya ya Kelompok tiga disini siapa Saya belum mendapatkan email dari kelompok tiga Sudah muncul Sudah oke Amit kelompok berapa Kelompok dua pak Grup dua Oke Oke Terlalu dekat dengan yang satunya Amit Oke Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from group two And today we'll be presenting to you about the biochemical research techniques And we were asked to present on the method of extraction, isolation, and characterization of alkaloids We need to know what is alkaloids so that we can know why is it important to be a compound of research So here we know that alkaloids are renowned cradle of traditional medicine It's mostly used for medicine in the traditional aspect for a longer time before it was incorporated into modern medicine Wherein it is used for purposes of therapeutic applications like antiviral, anticancer, analgesic, and anti-tubectual activities About 400 years ago alkaloids were recognized as important secondary metabolizers because of their rich therapeutic purposes For which I just mentioned antiviral, anticancer, and anti-tubectual activities Since then alkaloids have been identified to have anti-fluoriferative, antibacterial, antioxidant potential which can be used for development of drugs So these reasons make alkaloids to be very, very important in the research industry and also in the pharmaceutical and medical industry So here are some structures of alkaloids Just some of them based on the heterocycle purine system and bi-synthetic precursors Alkaloids are classified into diverse categories They have the tropin, the indolpherine, imidazole, and isoprinoline So these are some structures, there are many, but these are some we just decided to show you There are many methods of extraction that are associated with alkaloids studies Some of which includes maceration, infusion, decopletion, and boiling under reflux Or ultrasound-assisted extraction and so on So here is a different type of extraction processes Some of which we have already studied I have the solex, the SFE, PLE, ME, and hydro distillation And all of them are characterized according to the sample size of solvent And the temperature at which the extraction should be conducted The pressure and time, investment, and inference So here all of them are conducted according to the numbers associated with them Now this is a general extraction pathway of plant metabolites Plant secondary metabolites And here specifically we talk about the extraction of alkaloids So this is a pathway that we can look at We will not be able to go through them right now My friends will do that But the first thing about the extraction process that we need to take keen notice of Is that it has to be stored overnight And you have to go through a process of filtration And then they will have two substances AQS acid solution and the gummy substance Which will in turn be converted to AQS acid solution And it will go through this process of extraction What we need to consider here is that If we go through this process of extraction We will have two fractions We have fraction A Which will get directly from the chilled ice bath And pacified with the 15% sodium hydroxide, the pH 10 And then we will also have the fraction B Which has to go through a further processing in the extraction pathway So I will let my friend Nadia take over from here Yeah 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 The next thing is There is a method of extraction Which is the most used That is Sampai kandungan metabolit dalam sampel larut di dalam pelarut Pada metode maserasi, pelarut yang digunakan dapat berupa air, pelarut aquas maupun pelarut non-aquas Dan kemudian dapat dilakukan pada suhu ruang dengan tekanan atmosfer dalam waktu yang lama Dan juga membutuhkan banyak pelarut Polaritas produk yang dihasilkan dari proses maserasi yaitu bergantung pada jenis pelarut yang digunakan Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam Karena selama perendaman terjadi peristiwa plasmolisis yang menyebabkan pemecahan dinding sel Akibat adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel Sehingga senyawa yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik Dan proses ekstraksi senyawa akan sempurna dan dapat diatur juga lama perendaman yang diinginkan Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut Senyawa alkaloid pada umumnya bersifat semipolar Sehingga pelarut yang digunakan bersifat semipolar juga seperti etanol, metanol, etilacetat, dan lain-lain Secara umum pelarut metanol merupakan pelarut yang banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam Karena dapat melarutkan sebagian besar golongan senyawa Next Ekstraksi senyawa alkaloid dilakukan dengan melarutkan sampel yang berbentuk serbuk ke dalam pelarut Kemudian dilakukan proses maserasi selama 24 jam Dan kemudian sampel disaring menggunakan kertas saring wetman Dan lalu hasil penyaringan diuapkan secara vakum menggunakan rotari evaporator dan akan diperoleh ekstra kental pH ekstra kental ini diatur menjadi asam yaitu sekitar pH 3 hingga 4 dengan menambahkan HCl atau asam acetat Kemudian diekstraksi dan dipekatkan lagi Lalu ekstrak dicuci dengan diklorometan dan pH-nya diatur kembali menjadi basah sekitar 11 hingga 13 Suspensi tersebut yang akan diidentifikasi dan dikarakterisasi dengan metode selanjutnya Kemudian identifikasi senyawa alkaloid Identifikasi senyawa merupakan tahapan awal untuk mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam suatu bahan alam Identifikasi senyawa alkaloid dari tanaman dapat dilakukan dengan screening fitokimia, kromatografi lapis tipis, spekrofotometer, UVF, HPLC, dan lain-lain Uji yang digunakan untuk identifikasi alkaloid diantaranya yang pertama yaitu menggunakan Dragendroff test atau metodenya yaitu adanya spot ekstrak pada plat kromatografi lapis tipis Dengan cara menyemprotkan plat dengan dragendroff Dan hasilnya akan terbentuk bintik orange Yang kedua ada test Wagner Itu metodenya dengan menambahkan filtrat 2 mili dengan HCL 1% Dan kemudian ditambahkan 1 mili larutan dengan 6 test seragen Wagner Dan kemudian hasil yang diperoleh berupa endapan yang berbentuk warna merah kecoklatan Yang ketiga ada metode TLC yang pertama yaitu menggunakan sistem pelarut Yaitu menggunakan pelarut klorofom, metanol, dan 25% amonia dengan perbandingan 8 banding 2 dan banding 0,5 Bintik-bintik dapat dideteksi dengan penyemprotan dragendroff yang menghasilkan warna orange juga Yang keempat ada metode KLT yang kedua yaitu menggunakan sampel basah Dan diencerkan di dalam NH4OH Dan dipisahkan Dan diliksifasi atau dipisahkan suatu zat menjadi konstituen yang terlarut dengan perkolasi Menggunakan etil asetat selama 24 jam pada suhu kamar Kemudian dipisahkan fase organik dari filtrat dan diasamkan dengan HCL atau asam asetat Dan kemudian dibuat basah dengan NH4OH Kemudian ekstrak dicampur dengan klorofom dan diuapkan Kemudian digunakan pada kromatografi lapis tipis Hasil berca pada KLT dipisahkan berca alkaloidnya menggunakan campuran klorofom dan metanol Dengan perbandingan 15 banding 1 dan kemudian disemprotkan dragendroff dan hasilnya akan membentuk bintik orange Selanjutnya merupakan metode kromatografi lapis tipis atau yang disingkat KLT KLT merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk deteksi awal alkaloid Dengan cara memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan sederhana Metode ini termasuk ke dalam kromatografi cair padat Pemisahan dapat terjadi akibat perbedaan kepolaran antara senyawa dalam suatu campuran Dengan fase diam dan fase geraknya Perbedaan kepolaran ini akan menyebabkan terjadinya pemisahan yang diamati melalui adanya bercak atau noda Dengan nilai retention factor atau RF yang berbeda berdasarkan kecepatan migrasi tiap senyawa Sample dipisahkan berdasarkan adsopsi pada permukaan adsorben padat yang menempel pada plat Perpisahan terutama didasarkan pada senyawa dengan berat molekul londah Beberapa jenis adsorben yang digunakan pada kromatografi ini biasanya itu klorofom Prinsip dari metode KLT itu didasarkan pada adsorben senyawa-senyawa oleh fase diam dan fase gerak Dimana fase diam yang digunakan pada umumnya yaitu silika gel, alumina dan serbu selulosa Sedangkan fase geraknya yaitu berupa pelarut yang sesuai dengan metabolit yang diinginkan Biasanya berupa pelarut tunggal dan campuran pelarut dengan perbandingan tertentu Parameter penting dalam KLT ini meliputi jumlah bercak, warna bercak, letak bercak, dan nilai retensi Perkiraan, identifikasi juga diperoleh dengan pengamatan bercak noda yang tampak dengan pengamatan nilai RF dan ukurannya Biasanya nilai RF ini digunakan untuk membandingkan dua Z Jika Z yang diperiksa mempunyai warna, ukuran, dan nilai RF yang hampir sama Maka kedua Z tersebut dimungkinkan akan sama Selanjutnya ini identifikasi senyawa alkaloid dengan KLT Metodenya yaitu pada identifikasi alkaloid dilakukan dengan menotolkan sampel hasil ekstraksi tadi Ke spot of mixture pada pensil line atau garis tar pada pelat silika Ketika selesai penotolan kemudian KLT akan dimasukkan ke dalam chamber yang berisi pelarut Yang kemudian akan distar oleh fase geraknya Kemudian setelah mencapai batas finish Pelat yang dikeringkan akan diperiksa di bawah sinario V ringan Sekitar panjang gelombang 254 hingga 365 nanometer Senyawa alkaloid akan muncul sebagai bintik hitam pekat di bawah sinario V Dan kemudian dapat dideteksi menggunakan reagent dragendroft Untuk mengetahui posisi alkaloid dalam bentuk bintik orange Yang digambar di kanan bawah ini merupakan hasil dari identifikasi senyawa alkaloid Menurut penelitian POH YEN 2016 Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Ilham Kurniawan Baik, terima kasih Nadia Pada penelitian ini dilanjutkan itu analisis kualitatif dan kuantitatif Dari penelitian tersebut Analisis secara kualitatif dan kuantitatif itu menggunakan HPLC atau KCKT dalam bahasa Indonesia Kromatografi, cair, penerja tinggi Analisis kualitatif tersebut yaitu untuk melihat senyawa apa saja yang ada terdapat di dalam sampel tersebut Dengan melakukan penghitungan atau pengidentifikasian senyawa-senyawa dari sampel tersebut Sedangkan analisis kuantitatif, maaf yang di bawah itu kuantitatif Yaitu mengetahui konsentrasi yang terdapat atau senyawa yang terdapat dalam sampel tersebut Dengan proporsi dan komponen penyusunnya Ini gambar yang di tengah merupakan Maaf sebelum ini lagi Gambar yang di tengah merupakan instrumen yang ada terdapat pada HPLC tersebut Yang mana instrumen tersebut Biasanya terdapat reservoir fase gerak yang merupakan tabung bagian bawah tersebut Yang mana reservoir tersebut berisi pelarut yang biasanya terbuat dari Lapisannya tersebut terbuat dari kaca atau stainless yang mampu menampung 200-1000 mili Yang biasanya itu dilengkapi oleh alat degaster Yaitu alat yang dapat meminalisir atau menghilangkan gelombong yang terdapat pada fase gerak tersebut Dan fase gerak merupakan bagian penting atau LUN yang paling penting yang terdiri atas pelarut yang kita gunakan Yang akan menjadi hal penting dalam pemisahan tersebut menggunakan HPLC Dan detektor juga berpengaruh terhadap pemeriksaan atau tujuan dari analisis kita Dan beberapa detektor itu biasanya ada bulk property detector yang biasanya mengukur dari sifat molekul yang kita gunakan Dan yang kedua itu ada solid property detector yang biasanya digunakan di laboratorium biokimia yaitu detektor UV Oke selanjutnya Analisis kualitatif tersebut itu berdasarkan identifikasi dari waktu retensi atau PICS yang dihasilkan oleh kromatogram dari HPLC tersebut Identifikasi PICS tersebut akan dibandingkan dengan standar yang kita gunakan Komponen sampel yang diketahui atau alkaloid pada penelitian ini Dan puncak yang ditetapkan dari standar yang kita gunakan Sehingga kita dapat membandingkan waktu retensi atau retensi atau waktu retensi atau waktu tambat Dari HPLC yang dihasilkan oleh standar dan sampel Sehingga kita membandingkan Waktu retensi antara dua sampel tersebut sampel dan standar Sehingga kita dapat mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang terdapat di dalam sampel Pada analisis kualitatif pada jurnal yang kita gunakan yaitu Ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi of pyrolysin alkaloid keberadaan pada generasi vulgaris Linn yang tumbuh pada Irak menurut penelitian Hamot dan Kadim 2016 Dan penelitian ini menggunakan HPLC dengan jenis UV detektor Yang diset pada panjang lombang 220 nanometer Dengan fase gerak yaitu tetrahidrofuran atau THF dengan konsentrasi yang tertera Dan kolom yang digunakan yaitu kolom C18 Sehingga kita dapat mengklasifikasikan dari HPLC tersebut Mereka menggunakan jenis fase terbalik Karena fase diam yang itu C18 atau oktadesil silika Yang memiliki sifat nonpolar Sedangkan fase gerak dari THF atau tetrahidrofuran Yang digunakan dari analisis tersebut Itu senyawa organik CH2 4xO Yaitu yang bersifat semi-polar atau cukup polar Yang mana polar tersebut memiliki kepolaran sedang Yang dapat melarutkan senyawa polar dan nonpolar Nah sehingga dari tersebut kita dapat mengklasifikasikan Atau dapat mengkatarisikan fase dari HPLC yang digunakan itu merupakan fase gerak Yang mana fase diam lebih polar daripada fase gerak tersebut Dengan laju alir itu 1 mili per menit Dengan jenis konsentrasi sampel yang digunakan itu 0,5 mili per 1 mili Dan injeksi volumenya yaitu 20 mikroliter Dan pada slide tersebut Slide ini Itu merupakan Sebelumnya Ada standar yang digunakan dari PIK Sebelum ini Ada standar Tiga standar yang digunakan yaitu Isolasi dari HK Atau HK itu singkatan dari Alkaloid umum Atau alkaloid yang belum ditentukan karakternya Dan yang kedua standar dari Senesipilin Dan yang ketiga itu standar senesionin Dari standar tersebut kita memperoleh waktu retensi Yang pertama itu 2,019 Yang kedua yaitu 3,190 Dan yang ketiga itu 5,256 Yang mana waktu retensi tersebut Akan kita gunakan untuk Menganalisis sampel kita Untuk menentukan senyawa-senyawa apa saja Yang didapat dalam sampel tersebut Atau komponen penyusun dari sampel yang kita gunakan Selanjutnya Nah ini merupakan Analisis dari sampel yang digunakan tersebut Dari waktu retensi Sampel itu terdapat Pada bagian bawah Dan yang di atas itu merupakan Waktu retensi dari standar yang digunakan Yang untuk menjadi acuan atau reference Untuk menentukan suatu senyawa Yang terdapat dalam sampel kita Dan sampel atau PIX yang dihasilkan dari kromatogram Dari sampel tersebut Itu ada 5 jenis Yang pertama yaitu Satu dengan waktu retensi 2,003 Yang kedua yaitu 2,297 Dan seterusnya Waktu retensi tersebut dari sampel Akan kita bandingkan dengan Waktu retensi yang dihasilkan dengan standar Sehingga dapat disimpulkan Pada PIX 1, 4, dan 5 Itu memiliki waktu retensi Yang mengacu pada waktu retensi standar Sehingga kita dapat Mengklasifikasikan Sampel pada PIX 1, 4, dan 5 itu Tergolong alkaloid Berdasarkan standar Senesipilin dan senesionin Yang kita gunakan Oke selanjutnya Untuk analisis kuantitatif Itu dapat kita lakukan dengan Melakukan penghitungan Area atau tinggi dari PIX Yang dihasilkan oleh Kromatogram Yang mana Persen area Itu melaporkan luas setiap puncak Dalam kromatogram Dengan presentase dari Luas total semua puncak Yang mana Luas area Dan tinggi area tersebut Biasanya pada HPLC modern Itu sudah diketahui secara langsung Sehingga kita tidak perlu Melakukan kalkulasi Lanjutan Dan pada HPLC Yang biokimia Itu Sewaktu melakukan Analisis Itu sudah Menunjukkan luas area Yang dihasilkan Dari PIX Yang kita gunakan Jadi kita tidak perlu Melakukan Analisis lanjutan Atau Kita dapat melakukan Pengkalkulasian Luas area tersebut Dengan melakukan Internal standard analysis Yang lainnya Yaitu untuk Jumlah tertentu Dari senyawa yang kita pilih Sehingga Mendapatkan Dua puncak Yang pertama Yaitu puncak standar Dan yang kedua Yaitu puncak sampel Yang kita gunakan Dalam Pembandingan tersebut Untuk menghitung Dari konsentrasi Dapat menggunakan Formula yang di bawah Lanjutnya Yang ketiga itu Dapat Melakukan Analisis Dengan Standard External Yaitu Standar Dengan Kualifikasi Yang mana Sample Itu Dengan standar Diukur Secara Berbeda Jadi Dilakukan Pembandingan Yang disamping itu Merupakan Hasil dari Standar Yaitu Di atas Dan Sehingga kita dapat Menghitung Kurva Kalibrasinya Yang untuk Digunakan Untuk menentukan Dari Sample yang kita gunakan Yang paling bawah Sehingga kita dapat Menentukan Keberadaan Peak yang sama Itu menunjukkan Senyawa Yang terkandung Dalam sampel Terhadap Standar yang sudah Tentu Senyawanya Selanjutnya Selanjutnya Dari Penelitian tersebut Juga Menunjukkan Hasil Kualitatif Menggunakan HPLC Tersebut Mereka Menggunakan Formula yang di atas Yaitu AUC Dari Sample Yang digunakan Dibagi AUC Atau Area Under curve Under curve Area pada Bagian bawah curve Itu Dibagi dengan Bobot Dari Tanaman yang kita gunakan Pada ekstraksi Dikali Konsentrasi Dikali Disi faktor Dikali 100% Sehingga Dari Hasil Persentase Atau Perhitungan tersebut Memperoleh Senyawa Senosisionin Pada Sample yang digunakan Itu sebesar 0,011 Atau 0,011 Persen Dan Senyawa Senosipilin Itu Equal Atau Setara dengan 0,028 Persen Sehingga kita dapat Mengkalkulasikan Luas area tersebut Dengan menggunakan Formula yang ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih In conclusion A brief summary Of extraction Isolation And characterization Of flint Bioactive Compounds First Isolation Purification Where you Use Tin layer Chromatography Column Chromatography And high Performance Layer Chromatography So in This case After a review Of various Literatures We recommend The use Of tin Layer Chromatography Because Column Chromatography And high Performance Layer Chromatography Are a little Bit specific When it Comes to Extraction Procedures And purification So when In this Extraction And purification Characterization Process When you Obtain The pure Compound There are Two Arra You can Go Like for Example You can Do Structure Elucidation By the LCM Or liquid Chromatography Mask Spectroscopy Or gas Chromatography Mask Spectroscopy Or the FTRI IMNR CNMR The nuclear Magnetic Resonance Also you Can Do Biochemical Characterization For Example You Do Toxicity Assay Or You Can Do In People Evaluation Or Clinical Studies So These Are The This Is Just A Brief Summary Of Isolation Expression Characterization Biactive Compounds Not Just Alkaloids In General So Thank You Very Much Oke Thank You Ahmad And Tim Sangat Menarik Terkait Dengan Alkaloid Sangat Komprehensif Terkait Dengan Presentasinya Bagaimana Secara Kualitatif Dan Kualitatif Alkaloid Identifikasi Terus Kemudian Tadi Dimulai Dari Ekstraksi Ekstraksi Dengan Maserasi Ekstraksi Betingkat Dan Seterusnya Sampai Dengan Polifikasi Dengan Menggunakan TLC HPLC Begitu Ya Artinya Kita Bisa Merakukan Itu Ya Di Biogimia Bisa Melakukan Itu Kalau Ada Yang Tertarik Dari Reset Itu Dan Juga Karakterisasi Karakterisasi Tadi Di Beberapa Riset Yang Diterangkan Disini Dengan Menggunakan HPLC Salah satunya HPLC Kemudian Dengan Bisa Juga Dengan Menggunakan Disini Belum Terlalu Terlihat Terkait Dengan NMR 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 FTIR Tadi Saya Lihat FTIR Ada Disini Tadi FTIR FTIR Itu Identifikasi Apa FTIR Gugus Fungsi Jadi Itu Yang Dievaluasi Jadi Pendekatan Terkait Dengan Struktur Terkait Dengan Gugus Fungsi Terkait Dengan Metabolit Kalau Yang Metabolit Apa Yang Di Database Yang Cukup Bagus ACMS GCMS ACMS GCMS Itu Cukup Bagus Database Yang Sudah Dikembangkan Di Riset Jadi Kalau Anda Menggunakan ACMS GCMS Itu Tentunya Sangat Representatif Untuk Evaluasi Metabolit Apa Sebenarnya Yang Ada Disitu Kalau FTIR Masih Kita Masih Ini Masih Berapa Masih Bermain Di Gugus Fungsi Gugus Fungsinya Apa Saja Belum Tau Apakah Senyawanya Itu Apa Itu Kelemahannya Lalu NMR NMR Kita Juga Bisa Tapi Memang Agak Masih Masih Berkembang NMR Karena Database Terkait NMR Tidak 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 Sebagus RCMS Atau CCMS Kita RCMS MS Di IPB Terbaik Di Indonesia Jadi Anda Bisa Melakukan Itu RCMS Tapi Memang Biaya Dari segi Biaya Luar Biasa Masih Bimbingan Saya S2 Kimia S2 Kimia Itu Ada Berapa Inject Itu Trial And Error Luar Biasa Tapi Kebetulan Di Bawah Project Saya Begitu Jadi Ada Riset Yang Menampung Biayanya Jadi Tidak Masalah Terkait Biaya Tapi Memang Kalau Itu Sebaiknya Nanti Kalau Riset Mau Searah Seperti Ini Sebaiknya Anda Mencari Proyek Mencari Proyek Yang Dosen Atau Siapa Yang Memiliki Proyek Terkait Ini Karena Ini Jadi Berat Kalau Mahasiswa Terlalu Dibebankan Apalagi Anda Melakukan Riset Seperti Ini Itu Dibiayakan Baik Ada Pertanyaan Kita Sampai Jumlah Berapa Ya 8.50 Berapa 8.50 Berarti Sudah Selesai Baik Baik Untuk Tugas Minggu Depan Jadi Nanti Akan Saya Posting Terkait Tugasnya Di Grup BA Jadi Yang Yang Terkait Ini Kita Lanjutkan Di Minggu Depan Terkait Terkait